Intro Hey, welcome back to Blast Cinema Channel Kumahadamang, pengabdir bahanku The King Animal berlatar belakang di dunia yang dilanda gelombang virus aneh Hingga mengakibatkan banyaknya mutasi yang secara bertahap mengubah sebagian manusia menjadi hewan Frank Coise melakukan segala cara untuk menyelamatkan istrinya yang terkena dampak dari mutasi misterius tersebut Ketika beberapa makhluk mutan menghilang ke dalam hutan terdekat Ia bersama Emil, putra mereka yang berusia 16 tahun, memulai pencarian yang akan mengubah hidup mereka selamanya Awal cerita ada seorang ayah bernama Frank Coise atau yang sering dipanggil Fransko Dan putranya bernama Emil yang sedang terjebak macet di tengah kota Mereka juga memiliki anjing peliharaan bernama Albert Pada hari itu, mereka pergi karena ada janji menemui seorang dokter yang menangani penyakit ibu Emil yang bernama Lana Karena terjebak macet selama berjam-jam, Emil memutuskan turun dari mobil untuk bermain PS bersama teman-temannya Namun dengan sigap, Fransko segera menghentikan Emil dan memberitahunya bahwa menyembuhkan Lana jauh lebih penting daripada aktivitas lain Saat perdebatan terjadi, mobil ambulans yang ada di dekat mereka tiba-tiba terguncang cukup keras Kemudian terjadilah hal aneh di mana ada manusia setengah burung yang keluar dan mulai menyerang para petugas di sana Ketika yang lain diserang brutal oleh si manusia burung ini, berbeda ketika dia mendekati Emil dan Fransko Karena ia tak menyerang dan lebih memilih melarikan diri Meskipun kejadian ini terlihat sangat diluar nalar, orang-orang tidak terlihat panik karena sudah terbiasa melihat manusia yang bermutasi menjadi binatang Singkat cerita, Emil dan Fransko akhirnya tiba di rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang menangani penyakit Lana Di sana dokter menjelaskan kepada Fransko bahwa Lana akan dibawa ke pusat penampungan agar lebih mudah dalam proses penyembuhan Dan ternyata Lana ini adalah salah satu orang yang terkena virus mutanco Dia berada di tahap 70% menuju bentuk asli mutagenya Fransko dan Emil kemudian menemui Lana yang diisolasi di sebuah ruangan Di sini Fransko meminta Emil untuk menemui ibunya Tapi Emil tidak mau menemunya karena masih trauma pernah dicakar oleh ibunya sendiri Namun setelah dibujuk berkali-kali, Emil akhirnya memberaneka diri berjalan ke arah sang ibu Yang sekarang memiliki wujud yang menyeramkan dan akan bermutasi menjadi seekor serigala Keesokan paginya, Fransko dan Emil pindah ke sebuah desa yang tak jauh dari pusat penampungan mutan Kenapa mereka kesana? Agar mereka ini bisa mengunjungi Lana setiap saat Walaupun rumah kecil itu posisinya tepat di pinggir hutan Di hari berikutnya, Emil mulai masuk ke sekolah yang baru Di sekolah yang baru itu, banyak murid yang bertanya tentang asal-usul Emil termasuk siswi bernama Nina Lalu sepulang sekolah, Emil mampir ke tempat kerja ayahnya di cafe alam milik Pak Bagong Dimana di tempat itu Fransko menjadi juru masa karena memang masakannya yang terkenal sangat enak Suatu malam, desa tersebut dilanda hujan badai yang membuat listrik rumah Fransko padam Ketika Emil menemani ayahnya untuk memperbaiki saklar, tiba-tiba dia melihat sosok mutan Tetapi mutan tersebut langsung menghilang gitu saja tepat saat lampu rumah menyala Di pagi harinya, Fransko dan Emil lanjut membersihkan rumah dari batang-batang pohon yang tumbang karena badai semalam Namun saat mereka sedang berberes, tiba-tiba Fransko mendapatkan kabar Kalau kendaraan yang membawa puluhan mutan termasuk lana di dalamnya mengalami kecelakaan Di lokasi kecelakaan, polisi menemukan satu jasad mutan yang tenggelam Dan seorang poluan bernama Julia berkata bahwa 40 mutan melarikan diri saat terjadi kecelakaan termasuk lana Lalu karena menyadari istrinya sedang berkeliaran, Fransko pun kembali ke rumah dan memasang beberapa pakaian di daan pohon dengan tujuan memancing kehadiran lana Di hari berikutnya, Emil mengikuti lomba tarik tambang yang diadakan di sekolahnya Dalam lomba tersebut, Emil secara ajaib mampu menahan lima orang sekaligus dan berhasil mengalahkan lawannya Hal itu pun membuat siswa lain termasuk mulia menyukai Emil dan mengundangnya untuk datang ke pesta Namun menyadari ada yang aneh pada dirinya, Emil memilih pulang ke rumah dan terkejut karena ada cakar kecil yang tumbuh di dalam kuku jarinya cok Melihat keanehan itu, dia langsung mencabut cakar tersebut namun setelahnya ia mendapati kalau tulang punggungnya mulai menonjol Hal ini pun terus aja membuat Emil ketakutan karena bisa jadi kini ia telah terkena virus mutagen ibrida yang sama seperti ibunya Sementara itu, di sisi yang lain, Fransko yang sedang berbelanja di supermarket tak sengaja bertemu Julia yang menjanjikan Fransko kalau pihak polisi akan segera menemukan lana Lalu di waktu yang sama, tiba-tiba kegaduan terjadi di pusat perbelanjaan ikan Saat dicek, ternyata ada mutan gurita sedang mencuri ikan Untungnya, Julia berhasil menangkap mutan tersebut sedangkan Fransko tak sengaja bertemu dengan mutan bocah terenggiling yang bersembunyi di kolong meja Pada keesokan harinya saat sarapan, Fransko mengajak Emil mencari lana ke hutan Tapi karena hari ini ia harus datang ke pesta temannya, Emil meminta kepada ayahnya agar mencari ibunya besok pagi saja Singkatnya, di pesta ulang tahun temannya itu, Emil mabuk beracu dan tidak sengaja menunjukkan sikap hewanismenya seperti menjelat tangan Nina Dan karena takut, teman-temannya pun curiga sehingga Emil memilih pergi ke dalam hutan Saat pagi tiba, Emil merasa kebingungan karena secara ajaib ia terbangun di tepi danau Tidak hanya itu saja, saat Emil hendak mandi di rumah, ia juga menemukan selai bulu burung tersangkut di mulutnya Dan bisa jadi nih, Emil telah memangsa seekor burung Setelah mandi, Emil diajak ayahnya ke hutan bersama Albert Mereka mulai menyusuri semak-semak dan berteriak memanggil nama Lana di tepi rawa Hari itu, keduanya terus mencari Lana hingga malam hari Mereka tak menyerah dan bahkan memutar lagu kesukaan Lana di mobil dengan sangat keras Sayangnya, meskipun sudah berteriak kesana-kesini, mereka masih saja belum menemukan wanita itu Ketika hari menjelang pagi, Emil terbangun karena mendengar suara gesekan rumput Albert yang penasaran pun berlari ke arah hutan disusul oleh Emil Di dalam hutan itulah, secara tiba-tiba Emil diserang oleh sosok mutan burung yang pernah ia lihat sebelumnya yang bersembunyi di hutan bersama bocah mutan bunglon Yang kemudian, mutan burung itu merobek lengan Emil dan membuatnya berteriak sangat keras Menyadari Emil pergi ke dalam hutan, Fransko menyusulnya dan menyelamatkannya saat diserang oleh mutan burung Sesudahnya, mereka kembali ke mobil dan akan membawa Emil ke rumah sakit Emil tahu nih kalau lukanya cukup parah Tapi, jika dokter nanti memeriksanya, dia pasti akan tahu mutagenya sudah mulai berkembang Beberapa saat kemudian, perjalanan dihentikan oleh sekelompok polisi yang sedang mengamankan kuda milik warga Julia yang kebetulan ada disana pun memberitahu Fransko bahwa semalam ada mutan yang membantai kuda-kuda milik warga Lalu melihat luka Emil, Julia pun membawa Emil ke kemp petugas Disana, luka Emil dijahit oleh petugas polisi yang untungnya tak tahu tentang mutagenya Keesokan harinya, saat Emil mengikuti kelas sains Ia secara tiba-tiba mendapatkan wangsit berupa pendengaran yang sangat tajam layaknya seekor serigala Dan di dalam lab sains itu, Emil merasa terganggu dengan suara berang-berang dan secara tak sadar berteriak di dalam kelas Sepulang sekolah, Nina mengajak Emil ke rumahnya Disana, Emil menemukan seekor burung yang sudah mati di lemari es belik Nina Mengetahui hal ini, Nina berusaha menjelaskan kepada Emil kalau dirinya ini sangat suka dengan hewan Dia juga mengklaim bahwa dirinya tak setuju dengan pemerintah yang mengisolasi mutan di pusat penampungan Menyadari Nina mendukung perlindungan hewan, Emil pun mulai jatuh cinta nih kepada Nina Nah, tidak hanya itu cok, Emil juga tidak ingin memakan burung lagi dan memilih berburu ikan untuk dimakan Setelah berburu ikan cukup banyak, Emil pergi ke hutan untuk memberi makan mutan burung dan mutan bunglon Tujuan Emil datang ke sana karena ia ingin berkenalan dengan sosok mutan burung yang bernama Fix Dimana hari ini ia sedang berlatih terbang Menyadari tubuh Fix penuh luka akibat terbentur tanah, Emil pun membawa Fix ke rawa dan memintanya agar berlatih disana saja karena lebih aman Setelah Emil menyingkirkan beberapa ranting pohon di rawa, Fix pun mulai berlatih terbang meskipun beberapa kali gagal Ketika Emil menuju ke rumah secara tiba-tiba, ia tak bisa mengayuh sepedanya yang artinya kakinya tak lagi bekerja seperti manusia Emil kemudian membuang sepedanya ke tengah hutan dan memilih berjalan kaki menuju ke tempat kerja ayahnya Sementara itu, ayahnya sendiri disebukan dengan pekerjaannya sebagai Masterchef Saat Fransko hendak membuang sampah, ia tak sengaja melihat gerak-gerik mencerigakan di balik pakaian Namun belum sempat Fransko mendekatinya, tiba-tiba mutan anjing laut datang lalu menyerangnya Untungnya, istri pemilik kafe bernama Nyonya Bagong segera menghentikan mutan tersebut dan memberitahu bahwa mutan itu dulunya adalah adik Nyonya Bagong Mutan itu juga kemudian bertindak agresif dan membuat pengunjung lari ketakutan Sedangkan Fransko mengejar mutan satunya lagi yang diduga adalah Lana yang ketika berhenti di tengah hutan, dugaan Fransko memang benar Dia memanglah Lana yang kini sudah berubah sepenuhnya menjadi seekor serigala Setelah kericuhan meredah, pihak polisi militer mulai berdatangan untuk memburu mutan anjing laut Sedangkan Fransko bertemu kembali dengan Emil yang berusaha berbohong kalau sepedanya telah dicuri hingga dia datang terlambat Di hari berikutnya, Emil menjalankan aktivitas seperti biasanya Berangkat ke sekolah dan melatih fix terbang Ia juga mengganti perban di wajah fix yang sebelumnya terluka akibat ulah dari dokter Di malam harinya, Fransko dan Julia pergi ke hutan dengan tujuan mencari Lana Tapi ketika menyusuri semak-semak, mereka tak sengaja menemukan sepeda Emil Sehingga Fransko pun langsung membawanya pulang ke rumah Lalu saat Fransko tiba di rumah dan mencuci tangannya, ia mendapati kalau klosetnya macet Dan ketika dicek, dia sangat terkejut karena terdapat kuku-kuku tajam di dalam sana Tidak berselang lama, ketika Emil pulang ke rumah, Fransko langsung menunjukkan kuku tersebut kepada Emil Dan memaksanya untuk mengayu sepeda Dengan perintah itu, tentu saja Emil menolak dan kabur melarikan diri Akan tetapi, Fransko berhasil menangkapnya dan berusaha meyakinkan Emil kalau semuanya akan baik-baik saja Keesokan harinya, Fransko meminta Emil untuk menunjukkan perkembangan mutasi genya Seperti berperilaku layaknya hewan dan juga menyuruh Emil untuk rajin mencukur bulu yang mulai tumbuh di sekujur tubuhnya Saat Emil berada di rumah sendirian, ia menelpon Nina Emil kemudian meminta Nina berteriak guna mengetes pendengarannya Dan dengan kemampuannya, benar saja Emil dapat mendengar suara Nina walaupun jaraknya sangat jauh Di hari berikutnya, Emil masuk ke hutan untuk menemui Fix Dan pada hari itu, dia sudah tak bisa berbicara lagi dan hanya mampu mengeluarkan suara pekuran layaknya seekor burung Tapi setelahnya, Joe Fix ini naik ke atas pohon untuk menunjukkan kepada Emil kalau sekarang ia sudah bisa terbang Di sisi lain, Fransko dimarahi oleh Pak Bagong karena Emil tak kunjung datang Padahal hari ini, mereka sedang mengadakan pesta panen di lapangan desa Fransko pun kemudian pulang ke rumah dan mendapati Emil kembali berperilaku seperti binatang Dengan kuku tajamnya yang mulai panjang, Fransko berusaha untuk memotongnya Akan tetapi Emil menolak hingga mereka berkelahi dan menggigit ayahnya sendiri Setibanya di pesta, Emil bertemu Nina yang mengajaknya ke kebun jagung Dan ternyata di sana Nina ingin mengaku bahwa dia sudah menaruh perasaan kepada Emil Setelah mendengar pengakuan itu, Nina pun kembali lagi ke pesta Sementara Emil pergi ke toilet untuk cuci tangan Namun tidak disangka-sangka, Mulio menyergapnya karena tidak suka kalau Emil dekat dengan Nina Saat menyergap ke toilet, Mulio menyalakan suara pengacu binatang yang membuat Emil kesakitan Hingga dari sinilah, Mulio sadar kalau Emil adalah seorang mutan Gara-gara kejadian itu, Emil panik hingga menyerang Mulio lalu segera melarikan diri ke ladang jagung Kemudian, Emil dikejar oleh bapak bapak yang membawa senapan Begitu pula dengan Fransko yang mencoba menyelamatkan putranya Di tengah pengejaran, Emil tiba-tiba dibantu oleh Fix yang dengan cepat membunuh salah satu warga Namun ketika Fix terbang ke arah hutan, ia tertembak dan jatuh ke semak-semak Melihat Fix tertembak, Emil mencoba menolong tapi sayangnya Fix tak dapat bertahan hingga dia akhirnya meninggal dunia Ketika para warga sudah semakin dekat, Emil memilih pergi ke arah hutan Kesokan paginya, pemerintah mengirim ratusan militer ke hutan dalam rangka memburu Emil dan para mutan lainnya Sementara Emil yang masih ketakutan berjalan ke arah hutan yang lebih dalam Di pagi harinya, saat Emil terbangun, ia dikejutkan dengan sosok ibunya yang kini sudah mutlak menjadi seekor segala Emil kemudian keluar dari goa dan mendapati bahwa di sana menjadi tempat persembunyian para mutan Namun tak lama kemudian, tempat itu diserbu oleh pasukan peledak Para militer menangkap semua mutan hibrida termasuk Lana dan juga Emil Tapi tidak bagi mutan bunglon yang berhasil lolos berkat kemampuannya berkamuflase Fransco dan Julia kemudian pergi ke kantor polisi di mana Emil berada di sana Pada saat itu, Emil diminta menandatangani surat perjanjian pindah ke pusat penampungan Beberapa saat kemudian, ketika Emil mengeluarkan sikap agresifnya Fransco segera memukul salah satu petugas selalu pergi dari kantor sambil membawa surat izin yang palsu Di dalam perjalanan, Emil meminta ayahnya untuk sering menjunguknya di pusat penampungan nanti Mendengar hal itu, Fransco pun menangis dan mengungkapkan kalau ia tidak akan membawa Emil ke sana Akan tetapi, Fransco akan melepaskan putranya ke alam liar Dalam perjalanan menuju ke hutan sambil mengenang kehidupan mereka yang dulu sangat bahagia Situasi tiba-tiba berubah menjadi menegangkan ketika mereka dikejar oleh polisi Melihat itu, Fransco langsung tancap gas menuju jalur rotan Dan setelah itu meminta Emil berlari sekencang mungkin Agar ia bisa terbebas dan hidup tenang di alam liar Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!